Momen Wawan Minta Maaf Bikin Terharu JPNN.com, Bantul, pelatih Bali United Stefano Tecocugura memastikan pertikaian antara keeper Wawan Hendrawan dengan centre-back asing William Pacheco saat kontra PSM Makassar, Minggu, 17-10, berakhir damai. Kedua pemain, sudah saling memaafkan. Keduanya bahkan terlibat latihan bersama squad Serdadu Tridatu sejak beberapa hari terakhir untuk persiapan laga ke-9 Liga 1 kontra Bayangkara FC, BFC, di Stadion Maguoharjo, Sleman, Sabtu, 23-10, besok. Di akun channel EO2B Bali United, Wawan Hendrawan secara terbuka meminta maaf. Tidak hanya kepada William Pacheco, tetapi juga kepada teman-temannya yang lain. Kepada teman-teman, saya mohon maaf atas kesalahan saya, kata Wawan Hendrawan. Menurut jebolan Akademi Persib ini, kejadian tersebut akibat dirinya lepas kontrol. Seperti diketahui, Wawan Hendrawan dan William Pacheco sempat berselisih di menit akhir saat Bali United bentrok kontra PSM Makassar. Wawan marah lantaran Pacheco dianggap tidak bisa mengawal lini pertahanan dengan baik. Gol pertama, yang dicetah Azka Fauzi, misalnya, Pacheco gagal mengantisipasi bola yang disodorkan playmaker PSM Makassar Wiljen Pluim ke penyerang sayap Azka Fauzi. Bola itu dengan mudah diceploskan ke gawang Wawan Hendrawan. Puncaknya terjadi pada menit terakhir babak kedua saat Wiljen Pluim hampir sama mencetak gol ketiga skuad Juku Eja. Spontan Wawan Hendrawan mengayunkan tangannya ke kepala Pacheco. Pacheco sempat berusaha melawan, tetapi back senior Bali United Lennard Tupamahu segera beraksi menenangkan keduanya. Wawan Hendrawan akhirnya keluar lapangan setelah diganjar kartu merah wasit Fasluoros. Momen saling memaafkan antara Wawan Hendrawan dan Wiljen Pacheco terekam dari unggahan manajemen Bali United di akun Instagram at Baliunitedvc. Secara pribadi saya minta maaf, untuk Wiljen. Saya minta maaf, Papa Wawan Hendrawan. Wawan Hendrawan sendiri menjadi sosok tak tergantikan di Liga 1 musim 2021. Sektor penjaga gawang menjadi miliknya meski ada keeper berlewet timnas milik Bali United, Nadeo Arga Winata. Dalam tujuh pertandingan terakhir, posisinya belum pernah terkeser. Padahal, berdasar statistik performanya jauh menurun. Dari tujuh pertandingan terakhir, gawang Wawan. Hendrawan kebobolan 8 gol dan sekali klins.